Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Audia dari jurusan Psikologi Universitas Islam Rio. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrol pribadi di mata kuliah Psikologi Sosial 2 dengan dosen pengampu Pak Ikri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrol pribadi. Jadi, kontrol pribadi ini merupakan suatu pengendalian tingkah laku seseorang yang cenderung bertindak positif dalam berpikir. Maksud dari pengendalian tingkah laku di sini adalah melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak agar sesuai atau nyaman dengan orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kontrol pribadi. Jadi, aspek-aspek kontrol pribadi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kontrol perilaku atau behavior control yang merupakan kesiapan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen yaitu mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi. Yang kedua ada kontrol kognitif atau connective control yang merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian. Yang ketiga ada mengontrol keputusan atau decisional control yang merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kontrol pribadi. Jadi, jenis-jenis kontrol pribadi ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada over control yang merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri beraksi terhadap stimulus. Yang kedua ada under control yang merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Yang ketiga ada appropriate control yang merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan influx secara tepat. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol pribadi. Yang pertama ada faktor internal. Jadi, faktor internal yang ikut terlibat terhadap kontrol diri ini adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin baik ia mengontrol diri. Yang kedua ada faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga, terutama orang tua yang menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Anak terbentuk sifatnya tergantung dari cara pola asuh orang tuanya. Baiklah, demikian presentasi saya tentang kontrol pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.